Shalom saudaraku yang berbahagia, kita bertemu kembali untuk sejenak merenungkan firman Tuhan dengan tema mengenal Yesus lebih dalam. Ayat Alkitab diambil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaanmu yang tak henti-hentinya. Kami mau merenungkan firmanmu, Tuhan tolong dan pimpin kami supaya kami dimampukan menjadi pelaku firmanmu. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 19. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara rumah itu, sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat, di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nasaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan Nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sedara yang kekasih, setelah masa persiapan di Padanggurun, Yesus kembali ke kampung halamannya, Nasaret. Berita tentang pelayanannya sudah terdengar ke Seantero, penjuru di Galilea. Dia pun ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Pada momen itu, Yesus menegaskan identitasnya sebagai Mesias. Predikat ini sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Para pendengarnya menyadari, kuasa Yesus dalam setiap perkataan dan pengajarannya. Namun, mereka meragukan ke Mesiasannya. Karena mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Itulah sebabnya mereka menuntut Yesus melakukan perbuatan hebat agar keraguan mereka sirna. Bukannya memenuhi harapan mereka, Yesus malah menegur bagi Yesus mereka sama seperti orang Israel pada zaman Elia dan Elisa yang penuh keraguan. Yesus membandingkan keraguan mereka dengan janda sarfat dan naaman, orang-orang kafir yang beriman kepada Allah, ayat 25-27. Akibatnya, mereka pun marah karena teguran itu dan hendak membunuh Yesus. Benarlah kata Yesus, sesungguhnya tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dalam catatan Alkitab, inilah terakhir kali Yesus pulang ke kampung halamannya. Orang-orang satu kampungnya enggan mengakui Yesus sebagai Mesias. Karena mereka mengenal Yesus tidak secara utuh, pengenalan mereka terhadap Yesus sangat dangkal. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai anak Yusuf, tukang kayu. Bahkan mereka ingin mendiktai Yesus agar melakukan seperti yang mereka mau. Sudaraku, terkadang kita juga berlaku demikian. Kita menjadikan Yesus berdasarkan apa maunya kita. Bukannya kita mau mengenalnya secara sungguh-sungguh melalui mempelajari firmannya. Kita hanya ingin mengenal Dia sebetas kemauan kita sendiri. Sedaraku, kita diajar supaya bertobat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Sang Mesias. Marilah kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan seperti orang-orang satu kampungnya hanya mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka hanya mendiktai. Padahal sesungguhnya Yesus sudah menyampaikan bahwa Dia menegaskan identitasnya sebagai Mesias. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya. Dan mereka yang mendengarkan pada saat itu takjub akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Namun mereka tidak sepenuhnya mengenal Yesus. Sedaraku, biarlah kita belajar mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajar kami untuk belajar mengenal-Mu lebih dalam. Bukan hanya sebatas keinginan kami. Bukan sebatas pemikiran kami. Tapi biarlah kami mau dengan sungguh-sungguh mengenal Engkau. Lewat karya, lewat firman-Mu, dan lewat pengalaman hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.